Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan mimbartub dimanapun anda berada Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT Kali ini kita akan membahas ya tentang Lanjutan kritik mahasiswa terhadap rezim Jokowi Ma'ruf Amin ya Di bulan lalu ya kita ingat bagaimana BEM Universitas Indonesia Yang melakukan kritik ya dengan memberi gelar Jokowi The King of Lip Service Kemudian disusul dengan UGM ya Memberikan gelar yang hampir serupa Yaitu juara umum dalam inkonsistensi ya Antara ucapan dan perbuatan tidak sesuai Kemudian juga BEM Malang Raya yang memberikan kritik ya Bahwa bunyi istana itu hanya bualan belaka Terus juga BEM UNY kalau tidak salah Dan juga beberapa BEM-BEM yang lain Bahkan termasuk ketua HMI MPO ya Ismail Afandi Kalau sana Ismail Afandi namanya Yang kemudian meminta ya Pak Jokowi kalau sudah Tidak mampu ya Kibarkan bendara putih aja Lebih baik mundur Sekarang kemarin tanggal 6 Juli 2021 Di akun Instagramnya BEM KM UNES ya Badan Ekskotif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Memberikan gelar ya Langsung nih Tiga orang sekaligus nih Yang pertama Jokowi Gelar sama seperti yang diberikan UI The King of Lip Service Kemudian juga ada ketua DPR Puan Maharani yang mendapatkan gelar Queen of Ghosting Masti-masti ingat dong Ketika anggota DPR ya Yang melakukan interupsi ya Terhadap pimpinan Itu kemudian miknya dimatikan Kan ngeri tuh Dan juga dulu waktu Puan Maharani ini bilang Masih menjabat sebagai Menteri Kontonator PMK Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yang pernah bilang Orang miskin Diet aja Diet Diet ya justru diet Orang miskin Nah sekarang Ya jadi ketua DPR pun Diam-diam aja Kemudian Yang terakhir ya Kiajima Orfamin Mendapat Julukan The King of Silence Ini nih Jelas ya Mahasiswa UNAS ini Memberikan Kritik yang sangat tajam Jelasnya Karena Selama pandemi ini Benar-benar peran Kiajima Orfamin itu Sepertinya tidak ada Apakah memang perannya itu Dihilangkan ya Oleh Pak Jokowi Pak Joko aja yang tampil Dan memang Seperti itu Bahkan Banyak mem ya Atau Sarkasme Atau Sindiran-sindiran ya Di masyarakat itu Bilang-bilang Jangan diem-diem aja Nanti dianggap Wakil Presiden Itu kan menunjukkan apa Menunjukkan Benar-benar Tidak ada Perannya sama sekali Bahkan Hanya beberapa kali muncul ini Seolah-olah Cuma hanya Melegitimasi ya Melegitimasi dengan Biasa agama Itu Apa kebijakan-kebijakan Resip Jokowi Bagaimana ketika Bilang bahwa BPCS itu ya Kehalangan BPCS ya Dulu ketika jadi Ketua MUI Bilang bahwa BPCS itu ya Tidak sesuai syariah Kemudian setelah Jadi paket presiden Bilang bahwa BPCS itu sesuai Prinsip Tawun Atau Bantu-membantu Kemudian Hanya menganjurkan Bagaimana Fartu Kifayahnya Vaksin ya Tapi sama sekali Tidak muncul Selama pandemi Bahkan Dalam suatu Sambutan Pak Jokowi Lupa menyebut Kejimah Orfamin Sebagai Balaget Presiden Itu kan Sangat mengejutkan Sekali ya Dan Unas ya Mengomong Unas ini Agak sedikit ya Bayangan saya Karena saya pernah Tiga minggu di Unas ya Untuk mengikuti OSPEC ya Karena pada waktu Tahun 2014 Saya Lolos ya Masuk Unas Lewat SBMPTN Di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Di jurusan Ilmu Sejarah Namun karena Sesuatu hal Saya tidak bisa melanjutkan Terus sangat disayangkan Karena Bagaimanapun Unas itu Ya bisa dibilang UI-nya Jawa Tengah Karena memang Kebetulan Alamater itu Warnanya sama Warna kuning juga Kuning Walaupun agak beda Tapi kuning-kuning juga Dan kritik ini Semakin Menunjukkan Bahwa Sudahlah Sudahlah Jika memang Sudah Tidak mampu Kibarkanlah Mendara putih saja Kibarkanlah Mendara putih Angkat tangan Daripada Seperti ini Hari ini kita lihat Bagaimana PPKM Darurat Benar-benar Kita Kesel banget Bagaimana Arogansi Petugas Terhadap Ngorong-ngorong Pedagang kaki lima Atau warung-warung kecil Itu Sampai diangkut Dagangannya Jangan seperti itu Apakah pernah Catpel PP Kemudian menyatroni Cafe-kafe Atau Mall-mall Atau restoran Yang melanggar PPKM Darurat ini Kan banyak juga Kenapa Penindakannya berbeda Jangan sampai Seperti itulah Kita masyarakat Sudah Bingung Disuruh di rumah saja Tapi tidak ada jaminan Sama sekali Tidak usah Ngomong-ngomong Banses Yang tahun lalu Banses Abu Radul Bahkan Dikorupsi Oleh partai penguasa Yang nilainya Hampir 100 triliun Ya mungkin Itu saja Komentar kita hari ini Yang penting Untuk Segenaprakat Indonesia Bersuara lah ya Jangan sampai Anda itu diam Nanti dianggap Wakil Presiden Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!